Sapi jenis limosin dengan berat sekitar 1 ton pemberian Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo diserahkan masyarakat Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Pemberian sapi tersebut diwakilkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan langsung diberikan pengurus Masjid Istiqlal usai sholat idul adha. Sapi jenis limosin dengan berat sekitar 1 ton pemberian Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo diserahkan masyarakat Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Pemberian sapi tersebut diwakilkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan langsung diberikan pengurus Masjid Istiqlal usai sholat idul adha. Sapi dengan bobot sekitar 1 ton ini dipastikan sehat dan diharapkan daging kurban dibagikan secara adil dan merata. Sementara masyarakat Kecamatan Bandar Jaya sendiri juga telah menyiapkan puluhan sapi dan kambing kurban. Gubernur Lampung Arinal Junaidi berpesan untuk sering berbuat kebaikan dan mau berkurban karena akan dilimpahkan rezeki. Ada berapa hewan kurban yang diserahin dari Pak Presiden? Kalau Presiden cuma satu. Iya, di Lampung Tengah. Spesial aja di Lampung Apaget? Iya, memang spesial. Dan saya mungkin orang kesekian lah yang dibayang di sini. Yang tidak dihutang sampai saya datang sholat di sini. Dari Lampung Tengah Lampung, Supriyanto Sabure TV melaporkan. Dari Lampung, Supriyanto Sabure TV melaporkan.